Intro Keselakaan melibatkan bus pariwisata dan sebuah truk terjadi di ruas jalan Asahan kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Dua orang mengalami luka berat, yakni supir dan kondektur bus yang terjepit, mengalami kaki remuk, sementara tiga orang penumpang mengalami luka ringan. Peristiwa keselakaan bermula dari bus pariwisata yang membawa rombongan pesta pernikahan asal Medan tersebut, datang dari arah pematang Siantar menuju kota perdagangan, yang kemudian menghantam sebuah truk tronton membawa kayu datang dari arah berlawanan. Rembus tidak berfungsi dengan baik, diduga menjadi penyebab keselakaan ini, sejumlah anggota TNI berasal dari Korem 022 Pantai Timur dan pihak Satlantas Polres Simalungun, kemudian membantu mengevakuasi supir dan kondektur bus. Lalu keduanya dilarikan ke rumah sakit di kota pemantang Siantar, untuk dilakukan perawatan. Bus pariwisata mengangkut rombongan pesta yang berangkat dari bedan menuju pematang Siantar, dan truk pusok pengangkut kayu mengangkat kayu menuju hendak ke Persea. Jadi korban sementara dua orang tadi kita terakhir kita evakuasi ke rumah sakit. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan. Terima kasih.